Oke, Bang Dedy, kita coba masuk ke sosok paling merpeluang. Di sini kan sudah ada dua nama yang muncul. Satu, AGK Agus Bumiwang Kartafasmita, dan yang tadi disebut oleh Bang Dedy, Bahlilah Adalia. Nah, dari dua nama ini, seberapa besar vaksi mereka di Golkar, dan bagaimana mereka bisa masuk untuk menggantikan vaksi dari Erlangka yang konon dalam beberapa tahun ini pasti dia sudah membuat vaksi yang sangat besar. Saya kira kalau dari sisi kapasitas, AGK adalah tokoh yang paling mungkin memimpin Parti Golkar ke depan. Pertama misalnya, AGK adalah tokoh yang paling ikut serta dalam pemenangan pemilu di 2019 dan 2024. Bahkan AGK itu disebut-sebut sebagai orang keduanya. Golkar setelah Erlangka-Hartarto. Selain mereka secara personal dekat, juga dalam strategi politiknya juga serupa saya kira. Tapi yang jadi masalah yang kedua adalah, ini pilihannya bukan soal tokoh kan, ini pilihannya adalah soal pihak mana nanti yang kemudian bisa mengakuisisi si Golkar. Kalaulah betul mundurnya Erlangka ini hanya persoalan supaya ingin menyelamatkan Parti Golkar dan berhasil, artinya supaya ada suksesi nanti, regenerasinya itu berada di tangan orang yang serupa dengan Erlangka-Hartarto, artinya tidak ada intervensi dari luar, maka tokoh seperti AGK akan sangat cocok sekali. Termasuk tokoh-tokoh yang mungkin dimunculkan dalam pleno Golkar kemarin. Meskipun kalau tidak keliru mendengar, AGK sudah secara tegas menyatakan dia tidak akan ikut mendaftar dalam MUNAS nanti dulu. Yang kedua, kalau kemudian pilihannya adalah dimenangkan oleh pihak eksternal, maka Bahlil besar kemungkinan bisa potensial untuk masuk sebagai kandidat yang berpeluang menang. Tapi ingat, saya tidak mengatakan bahwa Bahlil punya kapasitas. Kenapa? Karena satu sisi, Bahlil Ligolkar juga hitungannya adalah orang baru, tidak ada di DPP, tapi punya akses dan juga jaringan di daerah. Terima kasih telah menonton!